Intro Assalamualaikum Wr Wb Halo sahabat Tri Medica Bertemu lagi di Bincang Tri Medica Bagaimana nih kabarnya Semoga selalu dalam keadaan sehat dan walfiat ya Amin ya Rabbah Alamin Sebelumnya perkenalkan dulu Nama saya Diyah dari bagian Penunjang Medis Di sebelah saya udah ada narasumber yang kece Yang keren banget Hari ini kita bertemu Sama dokter gigi kita yang paling ganteng Di klinik Tri Medica Siapa lagi kalau bukan dokter gigi Kevin Halo dokter Halo Madia, halo sahabat Tri Medica semua Semoga sehat-sehat semua ya Amin ya Rabbah Alamin Bagaimana dokter sendiri? Alhamdulillah sehat Puasanya masih pol kan? Insya Allah lancar ya Amin ya Rabbah Alamin Gue juga sahabat Tri Medica Puasanya masih lancar terus ya Amin ya Rabbah Alamin Oke mungkin nih kita langsung aja nih ke bahasan kita hari ini Karena kita udah sama narasumber kita nih dokter gigi Apalagi bahasannya kalau bukan seputar gigi ya Betul Oke dan mungkin kita langsung ke bahasan pertama kali ya nih dok Kalau kita lagi bulan puasa nih Mungkin bagi sahabat Tri Medica yang masih bingung kalau bulan puasa tuh boleh gak sih sebenernya ke poli ke dokter gigi gitu ya Lagi memang rasa sakit giginya atau memang sudah jadwal rutinnya nih ke dokter gigi Sebenernya boleh gak sih kita perawatan gigi di bulan puasa? Oke jawabannya boleh banget Boleh banget sebenernya Karena memang kalau misalkan sudah jadwalnya apalagi kalau ada keluhan Sebaiknya langsung ke dokter giginya Gitu Kalau misalkan ke Tri Medica boleh ketemu saya Oke Bagus banget ya Udah membuka jalan nih Udah membuka jalan ya Ya betul Apalagi sekarang kan dari MUI itu juga sempat udah dinyatakan Tindakan gigi itu tidak membatalkan puasa Oke Alhamdulillah berarti sudah resmi ya Sudah resmi betul MUI langsung yang memberikan info terkait pembolehan ini ya Betul Maksudnya perawatan gigi di bulan puasa Sudah diperbolehkan langsung oleh MUI Berarti bagi sahabat Tri Medica yang memang pengen meriksakan giginya ke dokter pada saat bulan puasa Jangan ragu-ragu lagi Boleh langsung ketemu Aku tunggu Bener Nanti kayaknya jadwal dokter Kevin langsung berhubung Boleh nanti kita iklankan Mungkin lanjut lagi nih Kita berarti kan kalau di bulan puasa Misalnya pasien pada datang nih ya Tapi kalau menurut dokter Sebenarnya tuh Kenapa sih kan kalau pasien tuh baru pada ke poligigi Pada saat sudah sakit nih Sudah merasa sakit sekali baru ke dokter gitu kan Kenapa sih alasannya sebenarnya kalau menurut dokter sendiri nih Oke sebenarnya kalau misalkan alasan dari sudut pandang pasien tersendiri ya Kalau misalkan pasien masing-masing sih pasti alasannya berbeda-beda Tapi mayoritas yang pernah saya ngobrol dengan berbagai macam pasien Mereka itu ngerasa pada saat giginya berlubang gak ada keluhan Dan mereka tuh takut untuk ke dokter gigi Yang pertama pasti masalah biaya Oke Yang kedua juga karena takut sakit Gitu Sebenarnya itu hal yang sangat salah sih menurut saya Kalau misalkan memang lubangnya udah ada walaupun kecil Gak buru-buru ditambal Itu lubang akan bisa meluas dan juga mendalam ke dalam gigi Gitu Kalau misalkan sudah lubangnya mencapai syaraf gigi Dengan tanda biasanya sakit nyut-nyutan tidak tertahankan Itu nanti perawatannya beda lagi Gak bisa dengan penambalan biasa Harus dilakukan perawatan saluran akar Dimana perawatan itu nanti biayanya akan lebih mahal lagi daripada penambalan biasa Jadi sebaiknya sih sebelum ada keluhan dilakukan tetap pengecekan ke dokter gigi Berarti tetap harus rutin ya kita tuh sebenarnya kalau untuk perawatan gigi itu Betul sekali Emang sebenarnya perawatan gigi itu rutinnya berapa bulan atau berapa tahun sekali sih dok Kalau poli gigi Oke Jadi kalau misalkan untuk perawatan gigi sendiri atau pengecekan ya Kayak kontrol ke dokter gigi itu Sebenarnya dia yang jurukannya itu 6 bulan sekali Oke Atau minimal 2 kali dalam setahun Oke Seperti itu Berarti kalau 6 bulan sekali tuh biasanya apa sih yang dilakuin pada saat kontrol kita 2 kali dalam setahun ya Iya betul Itu kontrolnya apa aja sih dok Oke biasanya sih pasti kita melakukan pengecekan satu mulut ya Atau seluruh giginya pasti kita cekin satu-satu Nanti dilihat apakah ada karang atau tidak Apakah ada gigi berlubang atau tidak Seperti itu Nanti dari situ bisa kita asesmen lanjut Kalau misalkan memang karangnya banyak ya harus kita bersihkan Kalau misalkan ada lubang kecil-kecil pasti nanti dokternya juga kasih tau Karena memang sudah harus ditambal Seperti itu Berarti buat sahabat rimedika nih yang mungkin Oh orang aku gak sakit gigi gak ada merasa masalah apa-apa di giginya Jangan ini dulu ya jangan merasa pede dulu belum tentu Belum tentu tidak ada apa-apa Iya karena kalau lubang tuh biasanya gak ketahuan ya dok ya Betul Karena memang gak ada keluhan biasanya kalau kesel kecil Makanya periksakan gigi teman-teman sahabat rimedika ke dokter setiap 2 kali dalam setahun Betul Betul sekali Oke deh nah tadi aku sempat denger dari dokter Kevin terkait perawatan saluran akar Betul Apa sih itu dok perawatan saluran akar tuh Oke jadi perawatan saluran akar itu adalah tindakan dimana kita mempertahankan gigi Dengan yang lubang sudah besar dan mencapai ke dalam syaraf Gitu Nah biasanya tanda-tandanya apa sih kalau misalkan lubang sudah masuk ke dalam syaraf Atau bakterinya gitu ya sudah masuk ke dalam syaraf Nah contohnya itu biasanya nih ada beberapa pasien mengalami sakit nyut-nyutan yang hebat Walaupun lagi gak ngapa-ngapain nih lagi gak makan lagi gak ada aktivitas Tapi giginya tuh nyut-nyutannya hebat Gitu Kalau misalkan diperiksa ada lubang kemungkinannya lubangnya itu sudah masuk ke dalam syaraf Atau ada bakteri yang masuk ke dalam syaraf Seperti itu Nah nanti perawatan saluran akar ini kita rawat Dimana syarafnya itu diambil Gitu dan di dalam saluran akarnya dibersihkan Oke Seperti itu Berarti memang sudah dalam tahap yang sudah rumit ya Udah serius sekali berarti sakitnya nih kalau udah sampai perawatan saluran akar Betul Biasanya pasien ngeluhnya sakit banget gitu Pasien seperti apa sih dok yang harus melakukan perawatan saluran akar Atau kondisi yang seperti apa yang memerlukan perawatan saluran akar Oke jadi kondisi yang diperlukan itu dimana yang tadi seperti aku jelasin ya Itu gigi lubang yang sudah masuk ke dalam syaraf atau saluran akar Gitu biasanya contohnya ciri-cirinya nih dari keluhan pasiennya itu yang seperti aku jelasin juga Sakit berminyut yang tidak tertahankan Itu satu Yang kedua kalau misalkan sudah ada bengkak atau nanah di bagian gusi Kayak timbul jerawat gitu biasanya Oke Nanti kalau misalkan dari situ kita lihat lagi nih dari kondisi giginya Apakah sisa mahkotanya masih bagus Apakah memang sudah sisa akar gitu Kalau misalkan mahkotanya masih bagus Masih bisa dirawat Sebaiknya kita pertahankan giginya terus kita rawat perawatan saluran akar ini Gitu Supaya giginya gak perlu dicabut Iya kalau dicabut ya renduh Sayang Sayang sekali Karena kan gigi permanen udah gak ada tumbuh lagi Gitu Oke nah sebenarnya perawatan saluran akar itu prosedurnya sakit apa gak sih dok Kan tadi kalau dari aku denger ya kayaknya harus diambil dulu nih syarafnya gitu kan Sakit gak sih prosedurnya itu dok Oke mungkin sebenarnya pasti kalau orang awam ngedengernya Syarafnya diambil segala macam itu pasti serem gitu ya atau sakit ya Enggak sebenarnya aku bisa bilang enggak Karena memang kan sebelum melakukan tindakan kita pasti melakukan anestesi Anestesi itu untuk ngebuat kebal atau supaya gak ada rasa sakitnya Seperti itu Oke berarti ada anestesi atau ada bius sebelumnya ya Betul Prosedur sebelumnya Jadi mungkin pasien nih gak akan ngerasa sakit pada saat prosedur langsung perawatan saluran akarnya Betul Oke nah kalau sebelum perawatan saluran akar sendiri itu perlu dilakukan ronsen gak sih dok Oke jadi sebenarnya untuk ronsen tersendiri ini perlu Karena kan yang namanya akar itu kan di dalam gusi ya Kita gak bisa ngeliat panjang akarnya itu seberapa Gitu jadi kita juga harus ngeliat kondisi bentuk akarnya Panjang akarnya supaya perawatannya juga maksimal Oke jadi memang seharusnya sebelumnya itu dilakukan ronsen terlebih dahulu ya Iya gitu Nanti mungkin dari dokter giginya bisa dikasih surat rujukan ronsen Atau mungkin ada beberapa klinik yang sudah menyediakan ronsen Oke gitu Kalau di klinik Trimedica sendiri nih Itu seperti apa dok? Apakah kita ada ronsen? Atau memang harus perlu rujukan kalau di Trimedica? Oke jadi kalau di Trimedica belum ada ronsen gigi Mungkin kedepannya akan ada ya Gak ada yang tahu ya Ambil yang doain aja ya Semoga nih ya bisa semakin mempercanggih layanan di Trimedica Betul jadi pasien-pasien lebih nyaman ya Betul betul Kalau misalkan untuk di Trimedica sendiri Masih kita lakukan rujuk ronsen gigi ke fasilitas kesehatan yang menyediakan ronsen gigi Oke gitu Tapi berarti rujuknya ini sebenarnya ronsennya aja ya? Ronsennya aja betul Saat peralatan saluran akarnya bisa di Trimedica lagi ya? Betul bisa banget kok Oke berarti memang gak perlu semuanya sampai selesai perawatan saluran akarnya dirujuk tuh gak sebenarnya dok ya? Gak, hanya ronsennya aja Hanya ronsennya aja yang memang dirujuk Oke deh lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih dok Sebenarnya ada kelebihan sendiri gak sih Kalau kita sudah melakukan perawatan saluran akar Atau apakah itu memang harus dilakukan atau tidak gitu? Oke Sebenarnya perawatan saluran akar Kalau misalkan untuk indikasi gigi yang udah aku bilang tadi Itu sangat perlu dilakukan Oke Kenapa? Karena kalau misalkan gak dilakukan bisa jadi infeksi Gitu Jadi kalau misalkan kuman dalam gigi gak dibersihkan Nanti bisa jadi infeksi Bisa timbul nanah Segala macem Jadi sebaiknya harus dilakukan Keuntungannya apa? Perawatan ini tuh untuk selamanya Istilahnya untuk jangka panjang Oke Jadi kalau misalkan untuk sudah satu kali perawatan Sudah selesai Sudah gak perlu perawatan lagi Kalau misalkan gak ada komplikasi lainnya ya Kalau misalkan perawatannya maksimal dan bersih Sudah gak perlu dilakukan perawatan lagi Oke berarti ini sebenarnya memang bukan yang harus bolak-balik ke dokter gigi Untuk ngelakuin perawatan saluran akar tuh enggak ya Kalau misalkan untuk perawatannya tersendiri Biasanya memang butuh bolak-balik Biasanya 2-4 kali kunjungan Dengan interval waktu 5-7 hari Oke Gitu Tapi nanti setelah perawatan ini selesai Nah baru Baru bisa aman tenteram Paling kita kontrol aja Buat lihat apakah kondisi giginya masih bagus Apakah ada yang pecah atau bagaimana gitu Karena kalau misalkan gigi udah diperawatan saluran akar Kan istilahnya giginya udah mati nih Jadi giginya tuh gak akan sekuat dengan gigi-gigi yang lainnya masih hidup Gitu Jadi nanti untuk perawatan selanjutnya Supaya giginya lebih kuat lagi bisa dipasang mahkota tiruan Gitu Atau dengan penampilan biasa bisa Bisa juga Oke berarti memang nih Ini pengalaman Apa maksudnya Materi yang benar-benar berharga banget buat sahabat remedika ya Jadi memang Sebenarnya perawatan saluran akar tuh penting banget loh sahabat remedika Karena balik lagi ya Kalau misalnya sudah ada Sudah tidak dilakukan perawatan saluran akar itu Sudah sakit tapi pasien gak mau ngelakuin Mungkin bisa jadi infeksi ya Dan bernana Kalau misalnya bernana bisa lebih parah lagi ya dok ya Bisa lebih parah lagi Bahkan sampai bolong giginya atau mungkin bisa dicabut dan gak punya gigi lagi Iya itu Sebenarnya tujuan dari perawatan saluran akar ini Untuk mempertahankan gigi agar tidak dicabut Gitu Karena memang di gigi itu Tindakan pencabutan itu adalah tindakan paling terakhir Kalau misalkan udah gak bisa diselamatin gitu Kalau misalkan masih bisa diselamatin Pasti dokternya cari cara untuk bisa nyelamatin giginya Oke dan salah satu caranya dengan perawatan saluran akar Oke Mungkin nih dari sahabat remedika yang masih ragu untuk melakukan perawatan saluran akar Pesan terakhir dari dokter Kevin Terkait kesehatan gigi ataupun perawatan saluran akar ya Ada gak nih pesan terakhir biar sahabat remedika mungkin makin sering untuk kontrol Makin sering untuk ke dokter gigi nih Oke Kalau pesan aku nih Untuk pasien-pasien sobat remedika semua ya Yang pertama kalau misalkan gak ada keluhan Jangan ngerasa giginya itu gak kenapa-napa Harus tetap dikontrol atau melakukan pengecekan ke dokter gigi Nanti kalau misalkan memang giginya gak ada apa-apa Pasti dokter giginya juga bilang gitu Tapi kalau misalkan ada lubang kecil atau lubang sedang Ada karang pasti juga diinformasikan Karena kalau misalkan gak cepat dilakukan tindakan Nanti akan meluas lagi tuh hal-hal yang gak baiknya gitu ya Terus untuk perawatan saluran akar nih Untuk sahabat remedika semua Memang harus sabar Karena memang biasanya perawatan itu panjang Bisa seperti aku bilang Dua sampai tiga kali kunjungan atau bisa lebih juga Gitu Jadi memang harus sabar Yang penting perawatannya selesai Ntar setelah perawatan selesai Udah aman Insya Allah aman ya Tapi ya balik lagi kalau udah selesai Jangan jadi males ke dokter gigi ya dok ya Tetap ngecek 6 bulan sekali ya Betul banget Mungkin juga sahabat remedika ada yang Aduh saya takut ke ya tadi ya Ke poli gigi karena takutnya Bayarnya mahal apa sebagainya Sebenarnya sekarang udah ada layanan BPJS ya dok ya Betul, betul sekali Betul, jadi sebenarnya BPJS itu sudah meng-cover ya Untuk perawatan gigi sendiri ya Terutama untuk perawatan saluran akar juga di-cover Berarti si perawatan saluran akar yang memang memakan waktu tadi ya Untuk pakai BPJS itu bisa banget sebenarnya Bisa, bisa banget Oke berarti nah untuk sahabat remedika lagi yang masih ragu-ragu Udah jangan ragu-ragu lagi Langsung ke dokter gigi Kita cek dokternya Kita cek giginya dong Masa cek dokternya ya Masa aku yang dicek? Aduh Oke Mungkin Selain itu nih kita mau Terakhir nih ya Di dokter gigi sendiri Untuk di klinik remedika sendiri Ada pelayanan apa aja sih dok yang bisa dilakuin gitu Oke jadi kalau misalkan di klinik remedika ini Dokternya sih ada tiga ya Untuk saat ini mungkin nanti akan bertambah lagi Semoga ya Amin 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 Ada aku dokter Lisa dan dokter Lucy Dimana perawatan yang kita sediakan diantara lainnya itu adalah penambalan gigi Pembersihan karang gigi Pencabutan gigi Bleaching atau pemutihan gigi Oh ada juga ya Ada juga bleaching Dan pemasangan gigi palsu Dan pemasangan behel dengan kasus yang ringan Oke berarti sampai ke bleaching Sampai pemasangan behel tuh di klinik remedika semua bisa dilakukan Bisa dilakukan Alhamdulillah Selain itu untuk poligigi sendiri ada di jadwalnya Di hari apa aja nih dok? Setiap hari ada Setiap hari ada tuh Apalagi mungkin Aduh saya gak bisa di hariannya Iya Mungkin di hari yang lain gak apa-apa Dengan dokter yang lain gak apa-apa Yang penting giginya dicek sama aja Betul Bagi sahabat remedika yang ada pertanyaan Bisa langsung aja tulis di komen di bawah nih ya Komen di bawah Tuk-tuk-tuk ya Tulis di bawah aja langsung Kalau misalnya ada pertanyaan terkait dokter Kevin Mungkin dokter udah nikah atau belum? Misalnya gitu Udah ada jadwal Atau mungkin terkait seputar poligigi Tentang perawatan saluran akar Ataupun yang lainnya Boleh banget langsung komen di bawah aja Atau bisa juga langsung ke sosial media kita Ada di instagram kita Di klinik Trimedika Atau di cabang kita juga Kita punya cabang Trimedika Pekayon Juga ada di tiktok kita Di klinik underscore Trimedika Oh ya Jangan lupa juga Dokter Kevin tuh ada di Pekayon juga ya dok ya? Aku ada di Pekayon juga Itu jadwalnya dari jam berapa tuh dok? Aku di Pekayon hari Selasa dan Jumat Setiap jam 4 sampai jam 8 malam Oke berarti bagi teman-teman yang mungkin Rumahnya lebih deket di Pekayon ya Boleh banget langsung datang ke Trimedika Pekayon ya Atau dokter Kevin lagi Aku tunggu ya Aku tunggu ya Oke Mungkin udah lupa ya dari kita ya Jangan lupa like, komen, subscribe Dan juga follow sosial media kita Mungkin sekian dulu dari kita ya dok ya Saya lebih aman maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Biaaa Bye Biaaaa Biaaa 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 Enteredika